Bisnis online, atau yang lebih sering dikenal dengan istilah online business, ini merupakan segala jenis kegiatan bisnis yang dapat dilakukan secara online atau melalui internet. Bisnis online tidak terbatas kepada segala jenis usia, yang artinya baik Anda tua ataupun muda, maka Anda dapat menjalankan bisnisnya. Oke sebelumnya, welcome back to my channel. Dalam video kali ini kami akan membahas tentang 30 plus ide bisnis online yang terbaik dan menjanjikan. Yang pertama adalah menjual produk di website sendiri. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak orang yang sudah melakukan ini ya, terutama untuk di Indonesia. Misalnya, sebagai contoh, kita lihat di sini, untuk produk kue ulang tahun ya, dapat kalian lihat di sana bahwa ini hanya tampil di pencarian Google ya, seperti ini. Nah, jika kalian menjualnya langsung dari website pribadi kalian ya, misalnya kueulangtahun.com ya, misalnya, yang khusus menjual bakat dengan itu, pastinya akan lebih mudah dipercaya oleh pelanggan, daripada hanya menggandalkan media sosial untuk mempromosikannya ya. Ide bisnis online berikutnya yaitu adalah perjualan di marketplace. Ya, marketplace atau yang artinya adalah pasar online-nya seperti Tokopedia. Ini memudahkan kita untuk menjual segala macam produk berdasarkan kategori. Selain itu juga ada seperti marketplace lainnya seperti Bukalapak.com ya, yang juga merupakan situs marketplace yang terbaik di Indonesia ya. Perbedaannya dengan menjual produk melalui marketplace yaitu pastinya ada banyak keterbatasan ya, karena tidak sebebas seperti yang ingin kalian lakukan di website kalian. Contoh lainnya yaitu seperti Kaskus FJB ya. Kalian juga dapat mulai berjualan di situs Kaskus FJB forum jual-beli ya, yang cukup terkenal, khususnya untuk target pemasaran di Indonesia. Pastikan Anda telah menyiapkan produk Anda terlebih dahulu untuk mulai dijual. Berikutnya yaitu adalah menjadi Dropshipper. Dropshipper artinya yaitu adalah orang yang menjual produk namun tidak memiliki stoknya ya. Artinya kita tidak perlu menyimpan untuk barangnya. Kalian dapat mengetikan di Google seperti ini, Dropship kemudian dengan kata kunci nama produknya untuk mencari supplier yang ingin kalian gunakan. Cara kerjanya yaitu adalah yang pertama, pembeli melakukan pesanan kepada penjual, kemudian penjual produk meneruskan pesanan tersebut kepada suppliernya, dan kemudian supplier tersebut mengirim produk atas nama sang penjual. Seperti itulah kira-kira untuk Dropship ya. Jadi tidak terlalu banyak ada resiko dalam penjualannya. Sebagai contoh, kalian dapat mencari supplier Dropship untuk celana jeans misalnya. Setelah itu kalian hanya perlu menawarkannya kepada pelanggan. Dan jika ada pembelian, maka kalian dapat melakukan pembeliannya, dan kemudian mengantarnya kepada pelanggan. Ide bisnis online berikutnya yaitu adalah menjadi Blogger. Ya, perlu kalian ketahui, Blogger merupakan cara termudah untuk menghasilkan penghasilan dari internet. Kita hanya perlu membuat postingan di dalamnya, dan kemudian jika website atau blog kita terkenal, maka biasanya akan ada pengiklan yang ingin beriklan di website atau blog Anda. Sebagai contoh, misalnya kalian mempunyai blog yang memiliki artikel kesehatan, maka jika kalian sudah mengumpulkan pengunjung atau pengguna dan pembaca blog kalian, biasanya akan ada pengiklan yang ingin mengiklankan produknya. Misalnya produk seperti masker, ataupun alat kesehatan lainnya. Selain itu juga, kalian dapat memasang iklan yang disediakan oleh Google AdSense untuk mendapatkan penghasilan dari blog kalian. Tentunya setelah mengikuti beberapa kriteria yang disediakan oleh mereka. Intinya, kalian hanya perlu membuat artikel yang berkualitas, dan memancing orang lain agar mengunjungi website Anda untuk membaca kontennya. Ide bisnis online berikutnya yaitu adalah menjadi Affiliate Marketer. Benar, bisnis ini lebih dikenal dengan istilah Affiliate Marketing. Untuk prosesnya, dia seperti ini. Kita mempromosikan dan merekomendasikan produk dari orang lain, kemudian ketika ada yang membeli produk tersebut atas rekomendasi dari kita, maka kita akan mendapatkan komisi. Ini pastinya berbeda dengan dropshipping ya. Di sini kita hanya mempromosikan dan tidak menjualnya. Pembeli akan langsung berhubungan dengan si penjual, bukan dari Anda. Kalian juga dapat menggunakan platform Affiliate Marketing yang cukup terkenal di Indonesia. Seperti website ini ya. Di sini terdapat berbagai macam produk yang dapat kalian rekomendasikan, seperti di website kalian misalnya, atau di halaman Facebook dan media sosial kalian. Selanjutnya yaitu dengan membuat dan menjual informasi. Produk informasi di sini, yang kami maksud di sini yaitu adalah yang isinya adalah informasi. Misalnya seperti video, cara kesehatan seperti fitness ya, atau cara meninggikan badan yang berisi gerakan-gerakan panduan untuk caranya ya. Kalian dapat menjual ini melalui media sosial, atau dengan membagikannya di halaman Facebook, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, misalnya seperti e-book fitness ya, kalian juga dapat membuat panduan lainnya, seperti panduan cara untuk mengatasi masalah teknis, atau cara membuat server, dan lain sebagainya. Dalam menjual produk informasi, kalian dapat meningkatkan kredibilitas produk Anda dengan menggunakan website pribadi ya, yang juga merupakan salah satu cara dan ide bisnis online. Ide selanjutnya yaitu membuka kursus online. Kalian bisa menjadi guru atau pengajar dengan membuka kursus online. Jangan khawatir ya, Anda tidak perlu menjadi guru sungguhan di sini. Intinya, kalian hanya perlu memiliki sesuatu untuk diajarkan. Sebagai contoh, misalnya kursus online untuk bahasa Inggris ya, dan lain sebagainya. Kita coba cari seperti ini juga di Google. Kursus online gratis plus sertifikat. Walaupun pada dasarnya, bisnis seperti ini akan lebih bagus untuk dijalankan bersamaan dengan website pribadi. Selain itu, kalian juga dapat menggunakan platform seperti Udemy, yang terbilang cukup terkenal ya, walaupun juga ada berbagai macam platform yang lainnya. Ini adalah tampilan dari situs Udemy. Di sini kalian bisa mengajar atau jadi guru secara online. Biasanya, pengajar online sering mengulang-ulang materi yang mereka berikan kepada siswa atau pelajar baru. Jadi materi tersebut hanya perlu ditaruh dan disimpan ke dalam website atau platform tersebut. Di sini kita dapat mendaftarnya seperti ini. Sebagai pelajar ya, atau jika kalian ingin mengajar, klik di sini untuk mulai mengajar dalam platform Udemy. Ide selanjutnya yaitu adalah jasa desain grafis. Tahukah kalian jika seorang professional graphic designer bisa menghasilkan jutaan rupiah dengan jasa desain grafis ya? Khusus bagi anda yang ingin memulai bisnis ini, kalian dapat menjual jasa kalian melalui situs atau website jual-beli seperti misalnya OLX ya, untuk di Indonesia. Kita coba cari dengan OLX jasa desain grafis seperti ini ya. Banyak manfaat yang dapat kalian dapatkan sebagai penjual jasa desain grafis yang pastinya salah satunya peluang kerja anda, jika terbatas dari segi geografis ya. Jika kalian lebih familiar dengan menggunakan bahasa Inggris, kalian dapat menggunakan platform seperti Fiverr ya, untuk menargetkan pelanggan jasa anda secara internasional. berikutnya, yaitu dengan menjual foto atau hasil desain. Benar, pelanggan desain grafis biasanya terbilang cukup cerawet atau ribet, apalagi jika hasilnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. maka kalian dapat mencoba ide bisnis lainnya seperti dengan menjual foto dan hasil desain. Ada pun platform yang dapat kalian gunakan untuk ide bisnis ini yaitu seperti icon finder ya. Di sini kalian dapat menjual hasil foto atau stok dari desain kalian. Kemudian membagikannya di sini secara gratis ataupun berbayar ya. Banyak yang bisa kalian bagikan di sini, misalnya seperti template, photoshop, atau adobe illustrator, template, presentasi, atau contoh logo, dan desain lainnya. Untuk contoh lainnya, yaitu kalian dapat menggunakan graphic river ya. situsnya yaitu graphic river.net ya. Ini merupakan situs jenis seperti icon finder. Kemudian dengan menjual plugin atau template website. Perlu kalian ketahui bahwa ribuan website baru diterbitkan setiap harinya. Website tersebut biasanya dibuat dengan menggunakan platform WordPress atau blogger juga bisa ya. Yang artinya, menjual plugin dan template website merupakan peluang bisnis online yang nyata bagi kalian. Kalian dapat menggunakan platform seperti kode canyonnya untuk menjual plugin atau website kalian. Di sini harga dari plugin atau template tersebut yaitu dalam bentuk dolar ya. Yang artinya, target pemasaran dari ide bisnis ini adalah internasional atau global ya. Platform lainnya yang dapat kalian gunakan yaitu seperti Theme Forest ya. Ini juga merupakan marketplace, login dan template website yang terkenal ya. Seperti yang kalian lihat di sini, ini adalah tampilan dari website-nya. Kalian dapat mulai berjualan dengan mengklik tombol start selling di sini. Selanjutnya yaitu dengan menjadi penulis artikel. Seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, untuk memulai bisnis blogger, kalian memerlukan artikel yang berkualitas. Maka dari itu, menjadi penulis artikel juga merupakan salah satu ide bisnis online yang dapat kalian jalankan. Kalian dapat menggunakan platform jual-beli jasa seperti Seribu Lanser ya. Yang cukup populer untuk di Indonesia. Di sini dapat kita lihat untuk jasa penulis artikel ya. Jika artikel-artikel kalian cukup terkenal, maka biasanya portal-portal berita juga ingin menyewa jasa penulisan anda ya. Jika kalian familiar dengan bahasa Inggris, maka kalian bisa mencoba platform Upwork.com ya. Untuk menjangkau pelanggan global atau internasional. Selanjutnya dengan menjadi copywriter. Pada dasarnya, copywriter mirip seperti jasa penulis artikel ya. Namun secara khusus, copywriter adalah orang yang dapat mempengaruhi pembaca untuk melakukan tindakan atau sesuatu yang ingin kita buat mereka melakukannya melalui tulisan kita. Jika kalian ingin memulai membuat jasa ini, kalian dapat menggunakan platform seperti Projects.co.idea. Ini cukup terkenal di Indonesia. Di sini kalian dapat menjual jasa copywriter kalian. Copywriter merupakan orang yang dapat menyihir para pembacanya. Ada pun tugas-tugas yang biasa dilakukan oleh seorang copywriter yaitu seperti menulis teks di banner iklannya sebagai contoh. Atau membuat halaman landing dari sebuah website atau dari sebuah produk website ya. Dan menulis berbagai macam artikel dengan tujuan akhir yaitu merayu pembaca untuk membeli produk yang ingin dipromosikan. Berikutnya yaitu dengan membangun agensi online. Agensi online dapat kalian buat jika sebagai contoh ya, misalnya kalian memiliki teman dengan kemampuan teknis yang sejenis seperti kalian. Misalnya dalam hal ini untuk penulisan artikel ya, dan pembuatan konten, kalian dapat membuka agensi online untuk pembuatan konten marketing ya. Sebagai contoh, dimana ini merupakan metode online marketing yang terampuh dan terbaik ya pastinya. Sehingga peluang ide bisnis yang satu ini terbilang masih lebar ya. Ide selanjutnya yaitu dengan menjadi seorang penerjemah online. Ini masih berkaitan dengan jasa tulis-menulis ya. Dan salah satunya yaitu kalian dapat menjadi seorang penerjemah atau online translator ya. Seorang translator yang profesional dapat menghasilkan jutaan tiap harinya. Di mana jasa mereka sering digunakan oleh website-website atau situs besar ya. Yang cukup terkenal untuk menerjemahkan konten website mereka. Sekali lagi kalian dapat menggunakan platform seperti Upwork. Untuk target pelanggan secara global, tempat kita lihat di sini, ini adalah beberapa pengguna yang sudah menawarkan jasanya ya. Sekali lagi, perlu kami ingatkan bahwa setiap harinya ada ribuan website baru yang dibuat di internet. Oleh karena itulah, ini merupakan salah satu peluang usaha yang bagus ya. Ide bisnis berikutnya yaitu dengan menulis dan menjadi penerbit e-book atau electronic book ya. Ini sudah kita bahas ya, pada bagian menjual dan membuat produk informasi sebelumnya. Namun ini sedikit lebih khusus ya. Karena di sini kita menjadi penerbit dari e-book tersebut. Ada pun platform yang dapat kalian gunakan untuk di Indonesia sendiri. Oke, yaitu seperti nulisbuku.com ya. Biasanya buku elektronik yang memiliki panjang kata mulai dari 5.000 hingga 7.000 kata biasanya dijual dengan harga 50.000 lebih ya. Tempat kalian lihat di sini, ini adalah platform dari nulisbuku.com ya. Oke, selain itu kalian juga dapat menjual hasil terbitan buku kalian di marketplace seperti Tokopedia. Kita coba cari e-book. Nah, seperti ini. Ini adalah e-book yang dijual di situs marketplace Tokopedia. Pada intinya, yang kalian perlukan hanyalah menulis. Selanjutnya, yaitu dengan menjual jasa virtual assistant. Kata virtual assistant di sini terbilang luas ya untuk artinya. Karena apa yang mereka kerjakan biasanya, yaitu berbagai macam ya. Misalnya seperti design grafis, lakukan riset, lakukan editing atau copywriting, manajemen, media sosial, dan lain sebagainya ya. Jadi, apa yang membedakan seorang virtual assistant dengan penjualan jasa yang seperti kami sebutkan sebelumnya. Untuk perbedaan utamanya sendiri yaitu ketika kalian menjual jasa, maka kalian hanya mendapatkan bayaran per atau dari sebuah project yang anda kerjakannya. Sedangkan untuk virtual assistant, kalian bekerja dengan satu orang yang menyiwa jasa virtual kalian. Selanjutnya, yaitu dengan membuat jasa pelatihan online. Untuk memulai bisnis ini, biasanya kalian dapat menggunakan media sosial atau blog dan website untuk menawarkan jasa pelatihan kalian ya. Sebagai contoh, kalian dapat membuat jasa pelatihan online untuk Instagram marketing ya di Indonesia. Di mana isi dari pelatihan anda yaitu seperti mempromosikan produk-produk di Instagram ya. Sebagai contoh, untuk contoh lainnya yaitu seperti pelatihan TOEFL ya. Ini cukup diminati oleh masyarakat pada umumnya. Jadi, jika ingin memulainya, buat sesuai dengan keahlian anda. Berikutnya adalah jasa konsultasi online. Sama seperti sebelumnya, jika kalian ingin memulai bisnis ini, kalian dapat menggunakan media sosial, blog, atau website. Ya, disini sebagai contoh untuk konsultasi hukum online ya. Contoh lainnya, yaitu seperti konsultasi website gratis. Ini khusus untuk bagi mereka yang ingin membuat website ya. Atau contoh lainnya seperti konsultasi bisnis dan keuangan ya. Disini dapat kalian lihat pada hasil pencariannya ketika kita mengetikannya di Google. Untuk di Indonesia sendiri, jasa konsultasi ini umumnya lebih mengacu kepada konsultasi hukumnya. Sekali lagi, jika kalian ingin memulainya, maka buatlah sesuai dengan skill yang kalian miliki. Berikutnya yaitu dengan membuat website dengan keanggotaan yang berbayar. Betul, pada dasarnya online bisnis lebih mengacu kepada website, social media, dan internetnya. Dimana jika kalian sudah memiliki salah satu dari yang sudah kami jelaskan sebelumnya, maka kalian dapat memulainya. Untuk contoh website yang memiliki keanggotaan berbayar, yaitu seperti website ini ya. Ini adalah website yang menyediakan berbagai macam plugin dan template website WordPress. Keanggotaan atau membership yang ditawarkan dari website ini salah satunya, yaitu terletak pada batasan yang dimiliki oleh anggotanya. Sebagai contoh, misalnya untuk membership premium, kalian dapat menggunakan semua fasilitas dan layanan yang ditawarkan website tersebut. Selanjutnya, yaitu adalah jasa pembuatan dan pengembangan web atau website. Jasa pembuatan website dan pengembangan web atau web development ya, maka kalian dapat menghasilkan jutaan rupiah perharinya. Jika kalian ingin memulai jasa ini, maka pastinya salah satu syarat wajib yang harus kalian miliki, yaitu adalah keahlian terkait bidang pembuatan website dan pengembangannya. Saran kami pribadi, jika kalian ingin memulai bisnis online seperti ini, maka tawarkanlah dengan menyebutkan wilayah khusus atau domisili jasa yang Anda tawarkan. Bagai contoh, misalnya jasa pembuatan website skripsi Jakarta seperti ini, maka dengan begitu, secara otomatis jasa Anda akan lebih mudah ditemukan oleh pelanggan yang berdomisili di sana. Ide bisnis online berikutnya yaitu dengan membuat dan menjual aplikasi. Sama seperti yang sudah kami sebutkan sebelumnya, menjadi seorang pembuat aplikasi merupakan peluang yang sedang hangat-hangatnya ya. Terutama semenjak revolusi industri 4.0 ya, terutama untuk Indonesia. Kalian juga dapat menjual hasil pembuatan aplikasi kalian di situs marketplace ya. Sebagai contoh, misalnya seperti di bukalapak.com. Di sini dapat kita lihat, ketika diketikan pencarian di Google, akan tampil berbagai macam produk, aplikasi yang dijual oleh penggunanya. Jika kalian ingin memulainya, saran kami kalian dapat mencoba menawarkan jasa kalian di situs jual-beli jasa seperti Upwork atau projects.co.id di Indonesia ya. Sekali lagi, jasa ini memerlukan kealian pembuatan aplikasi yang pastinya khusus. Berikutnya adalah jasa pembuatan aplikasi mobile atau HP ya. Aplikasi mobile secara khusus ditujukan untuk pengguna HP atau smartphone ya. Peluang usaha jenis ini pastinya sangat hangat ya. Karena para pengembang dan programmer di seluruh dunia memprioritaskan produk mereka agar bisa diakses melalui HP, smartphone ya. Sebagai contoh, kalian dapat memulai membuat jasa seperti jasa pembuatan aplikasi iOS ya. Karena untuk di Indonesia sendiri, untuk jenis ini masih terbilang kurang. Oke. Ide bisnis selanjutnya yaitu adalah layanan dan jasa SEO. Ketika para pedagang sudah mulai beralih menggunakan toko online, maka faktor kesuksesannya pun juga berubah ya. Yaitu dapat dilihat melalui traffic atau pengunjung website dan bagaimana cara mereka mempromosikan produk yang mereka jual. SEO adalah praktik untuk mengoptimalkan hasil pencarian di internet dengan tujuan adanya lebih banyak pengunjung yang didapatkan dari hasil mereka dari pencarian web ya. Jika kalian memiliki keahlian di bidang ini, maka kalian dapat membuka jasa ini dan mulai menawarkan keahlian kalian untuk membantu para pedagang yang sudah mengalihkan toko mereka menjadi toko online. Kemudian adalah layanan manajemen media sosial. Ini berkaitan dengan SEO juga ya. Namun secara khusus, layanan manajemen media sosial ditujukan hanya kepada pengguna media sosial. Biasanya yang dilakukan oleh sosial media manajer yaitu adalah membangun kesadaran akan merek, produk atau brand, kemudian membuat dan membagikan konten, serta berinteraksi dengan fans atau follower. Selanjutnya yaitu adalah jasa iklan digital. Ini lebih dikenal dengan digital advertising ya. Iklan online tentunya lebih menghemat biaya yang keluar dari iklan tradisional seperti di TV, di banner seperti di jalan, dan lain sejenisnya. Kalian dapat menawarkan jasa ini kepada para pemilik toko online untuk mempromosikan produk mereka atau kalian juga bisa membuat agensi online yang khusus pada bidang tersebut. Ini adalah salah satu platform yang dapat kalian gunakan untuk beriklan di internet. Kalian dapat mendaftar pada platform ini dan mulai beriklan. Mengubah bisnis offline menjadi online adalah merupakan salah satu dari jenis bisnis online yang dapat kalian lakukan. Bisnis online pastinya tidak hanya identik dengan segala hal yang terkait dengan teknologi seperti jasa SEO, iklan digital, atau seperti jasa graphic designer ya. Sebagai contoh, misalnya seperti guru, let's be fat. Kalian dapat mendaftarkan diri kalian di situs seperti ruangguru.com untuk menjadi pengajarnya. Contoh bisnis offline yang menjadi online yang sukses yaitu adalah seperti Gojek ya. Buat kalian lihat, di sini adalah hasil tampilannya dari Google. Kalian juga dapat membuat seperti jasa layanan laundry atau jemput online dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah jual-beli domain. Terkait bisnis online, sebuah domain itu diibaratkan sebagai lokasi bisnis pada bisnis online ya. Seorang kolektor nama domain bisa menghasilkan puluhan juta rupiah dari nama domain yang dijualnya. Sebagai contoh, misalnya, nama domain jd.id misalnya ya. Nama domain seperti itu merupakan nama yang cantik. Cantik dalam artian yaitu mudah diingat oleh pengguna. Selain menjual domain, kalian juga dapat berinvestasi dengan jual-beli website-nya di mana salah satunya kalian dapat mengecek harga dari sebuah website ya. Di situs ini kalian dapat mengetikkan nama domain atau kalian juga dapat menjual dan membeli website di situs cek harga website. Ini semua juga merupakan jenis investasi online. Berikutnya, yaitu dengan menjadi seorang YouTuber. Video YouTube yang ditonton sebanyak 20 ribu kali bisa menghasilkan penghasilan jutaan rupiah. Jika Anda memiliki keahlian dalam membuat video ya, maka menjadi seorang YouTuber merupakan ide bisnis online terbaik untuk kalian. Sebelum kalian memulanya, mungkin informasi seperti kamus YouTube dapat berguna bagi kalian yang ingin mengetahui berbagai macam istilah yang ingin Anda ketahui di YouTube ya. Oke. Kemudian, yaitu dengan menjual desain baju. Dengan menjadi seorang desainer baju, maka kita tidak perlu susah payah untuk mencetak dan mengirim bajunya ya. Anda dapat membuat desain baju dan kemudian memasarkannya seperti dengan menggunakan platform jual-beli jas saya atau kalian juga dapat membuat desain baju, batik, dan lain sebagainya. Kemudian, menjualnya. Ide bisnis online berikutnya yaitu adalah penyewaan tempat. Perlu kalian ketahui bahwa bisnis ini juga merupakan salah satu perubahan bentuk bisnis offline yang menjadi online. Kalian dapat menggunakan platform yang menyediakan layanan menyewakan kamar kosong atau rumah kepada orang lain secara online di mana salah satunya yaitu seperti website ini ya, website RNB atau juga seperti Mamekos yang menyediakan layanan tersebut. Jika kalian memiliki tempat untuk desewakan, maka kalian dapat mencobanya. kemudian, dengan menjual produk dengan sistem subscription atau sistem berlangganannya, perlu kalian ingat bahwa jenis produk yang seperti ini biasanya lebih mengacu kepada produk digital ya. Ada pun contoh produk digital yang menggunakan sistem subscription atau sistem yang berlangganannya adalah seperti website ini di mana mereka memberikan perbedaan fitur yang diberikan kepada pelanggan mereka. Jika kalian dapat membuat produk digital, maka kalian dapat menggunakan sistem subscription atau pelangganan seperti ini untuk memulai bisnis kalian. contoh lainnya yaitu seperti Microsoft mereka juga menggunakan sistem subscription yang artinya berlangganannya misalnya sekitar untuk masa aktif dalam satu tahun misalnya ini juga merupakan salah satu dari contohnya untuk produk DV yang juga merupakan produk digital ada pun contoh untuk produk digital yang lokal di Indonesia yaitu seperti SmartDef beberapa platform yang dapat kalian gunakan yaitu seperti Loadcrate ini salah satunya yang ditujukan khusus untuk gamer. ide bisnis online yang terakhir yang akan kami bagikan di sini yaitu adalah dengan menjual produk keluar negeri ya. Kalian dapat menggunakan platform e-commerce dari Amazon untuk melakukannya dimana salah satunya kalian dapat mencoba mencari produk untuk dijual kemudian anda mengirimkannya ke gudang dari Amazon lalu daftarkan produknya untuk dijual di Amazon dan kemudian selesai. Ya artinya kita biarkan Amazon yang mengurus untuk sisanya ya. dapat kalian lihat di sini ini adalah langkah-langkah yang dapat kalian lakukan untuk memulai bisnis ini ya. Di sini juga dijelaskan beberapa keuntungan menggunakannya. Oke kira-kira seperti itulah ide bisnis online yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. jangan lupa like share and subscribe untuk video kami yang lainnya. Terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.